Sudah sampai pupuknya? Belum? Ijin Pak Mengko, itu kalau Menteri Pertanian bekerja harus selesai di lapangan. Jangan ini nanti. Satu orang dari Jawa Barat ada? Kepala Desa. Yang enggak, yang betul. Tadi yang mengatakan belum, naik tangan, ancur tangan. Ini nih yang di depan, satu. Bapak, dari mana? Jawa Barat, Jawa Tengah? Sumatera, sini. Dari Jawa Tengah, Ijin Pak Mengko, enggak usah dilanjutkan pidato bahasa basi. Harus selesai dieksekusi di lapangan. Dari Jawa Tengah, Jawa Tengah, satu. Jawa Tengah. Sini, Jawa Tengah. Jawa Tengah, sini, Mas. Jawa Tengah. Jawa Timur, satu. Jawa Timur, satu. Satu. Pak, siapa namanya? Pak Kepala Desa. Tahu. Kalau desa selesai masalahnya, negara selesai masalahnya. Benar, Bapak Ibu? Nih, Ijin Pak Mengko, kalau saya mengambil waktu dikit. Karena ini tidak terjadwal. Aku tanya, ini harus saya beresin. Kalau ini tidak beres, pasti ada aku beresin di Kementerian Pertanian lagi sebentar. Pak, pupuk belum bertambah? Belum. Belum? Belum. Wilayah apa? Saya dari Kepala Desa Soekarena, Kabupaten Musrawas, Provinsi Sumatera Selatan. Pak Dirut, kita harus sama-sama bertanggung jawab. Pak Dirut, Ijin ke sini. Ijin ya. Saya ini orang Solo. Solowesi. Halus-halus. Bapak belum ada tambahan pupuk di desanya? Belum, Pak. Pak Dirut, ini kira-kira apa masalahnya? Daerah Sumatera? Sumatera Selatan, Pak Musrawas. Harusnya SK Bupatinya sudah keluar, Pak. Berarti tidak ada SK Bupatinya? Belum, Pak. Kalau di kelompok tani, belum ada. Pak Mengko lapor, kita lebih buka-bukaan. Makanya ke depan, ini harus satu komando. Tapi komandonya tujuh. Kami kirim pupuk, itu sejak Januari ya. Keputusan. Januari, sekarang sudah bulan 11. Tapi ini tidak sampai. Tambahan 100%. Tapi kalau Bupatinya tidak tanpa tangan, pupuk itu tidak ada. Padahal pupuk numpuk. Pak Dirut, Pak Kemai. Sekarang baru berapa persen pupuk tersalur? Dari sembilan kumar. Maaf, kami ulangi. Bapak Presiden Republik Indonesia telah menambah kuota 100%. Bukan 50, 100% seluruh Indonesia. Yang kedua kemarin, yang kedua kemarin adalah ada utang petani nelaya dengan macet 10 tahun. Kalau tidak salah, itu diputihkan oleh Bapak Presiden. Begitu sayangnya pada petani, pada UMKM, masyarakat kecil. Itu perintah Bapak Presiden. Ini aku harus selesaikan. Pak, kenapa? Jadi mohon izin Bapak, SK dari Gubernur dan Bupati seharusnya sudah selesai pada bulan Juli semuanya. Tapi? Ini yang saya belum tahu. Seharusnya yang dari... Pak, bisa nggak ditelepon langsung? Siapa distributornya sana? Saya belum tahu, Pak. Bupatinya tahu? Bupatinya lagi proses pilkada. Oh, proses pilkada. Pak Nengko, inilah dampaknya tidak diturunkan itu biasanya, pupuk. Ini pupuk tidak boleh dipolitisasi. Ini kepentingan rakyat kecil. Oke, coba dicek Pak Dirut supaya selesai. Maju. Insya Allah aku selesaikan. Jangan dipulang. Kalau perlu berkantar di sini. Kalau saya tidak beresin. Pak, masalahnya di daerah mana? Saya dari Kabupaten Cilacap. Oh, dekat nih. Sampai hari ini kami belum menerima informasi bahwa di desa kami itu ada bantuan pupuk. Bapak, ada HP? Ada. Biasa chat-chat? Dengan? Kemanapun. Kami belum pernah. Tidak. Enggak pernah lihat di situ bahwa pupuk sudah ditambah 100%. Belum ada. Pak, Pak Dirut cek langsung. Bapak, Cilacap Pak. Bupatinya Cilacap cek langsung manajernya di sana. Dimana masalahnya? Bapak? Saya, Kepala Desa Pojong, merepet Kabupaten Purpalinga. Ah, sama. Oke, ya. Bapak? Enggak. Gini, Pak. Jadi ada satu permasalahan. Sistem mendiribusan lewat KUD. Kemudian oleh kelompok tani diberikan satu RDKK. Ternyata perubahan kuota dari petani kepada aturan yang sudah ada sekarang. Tradisi petani biasa menggunakan 1 hektare 300 kg. Tapi... Udah-udah gini, yang pelimuda apa? Ya, kesulitannya sampai hari ini. Mau tanam jago nggak jadi karena pupuk belum ada tersisa. Jadi kuota masih kurang. Pak Mengko bisa bayangkan. Maaf. Untung menterinya agak tegas. Itu di BWMN. Terus ini di Gubernur. Ini di Bupati. Kapan sampainya ke petani? Beri satu komando. Kami yang tanggung jawab. Itulah kemarin perpres kita, Pak Mengko. Oke. Bapak? Dari PONROKO, Pak. Enggak. Telepon salah satu di antara dua, Pak. Manajernya. Kenapa? Manajernya. Sudah saya telepon Pak SK. Kalau dilacom sudah keluar. Yang dari Sumatera sudah keluar. Saya kira saya tanya. Jadi mau dijin, Pak. Kalau stok ada 1,7. Dan harusnya sudah sepanjang-sepanjang. Enggak. Kenapa ini tidak bisa mengambil pupuk? Dari desa. Sama dari Cilacap. Cilacap. Coba manajernya. Dari desa Beringinan, Jambun Merogoh, Pak. Kasusnya ambil sama. Sama, oke. Gini nanti adalah menggunakan KTP sudah bisa ambil pupuk. Dan itu bebas. Enggak-enggak dihalangi. Kecuali untuk perusahaan enggak boleh. Ini untuk petani Indonesia. Dan sudah ditambah 100%. Terima kasih. Cilacap, Pak. Dicecek langsung. Supaya kita ada. Suruh bicara apa adanya. Manajernya. Terima kasih, Bapak. Bapak. Saya, Pak Matahari, Kepala Desa Bukor, Bapak. Bogor. Bukor. Apa itu? Kecamatan Wuringin, Kabupaten Bondogoso, Bapak. Di ujung timur, Bapak. Oh, aku tahu. Bagaimana? Apa masalahnya? Nah, masih sampai saat ini, kita masih belum tahu kalau ada tambahan 100%. Bapak, namun pada hari ini, di Kabupaten Bondogoso, sedang perbaikan ERDKK, Bapak. Ini yang diurukan oleh BPL di tiap bidasa. Pak Dirjen, Pak Dirjen, Dirjen PSP sini. Coba bayangkan, Pak. Birokrasi kita satu tahun tapi pupu belum sampai di lapangan. Sudah ada belum? Ya, Bapak. Sudah sampai pupu belum? Belum. Sudah sampai belum? Belum, Bapak. Ini Jawa. Bagaimana Papua? Bagaimana Aceh? Bagaimana Sumatera? Kenapa ini gini? Coba-coba tanya langsung manajernya. Kenapa? Saya, Pak. Ya. Kepala Desa Tugu, Kecematan Cimago, Kebupaten Pandegang, Banten. Bagaimana, Pak? Kami merasa kesulitan untuk mendapatkan pupuk. Bukan ada tambahan atau belum? Belum ada. Banten, Pak. Kesusahan, Pak. Kesusahan mendapatkan pupuk sampai hari ini. Bapak, Bapak. Kalau dengar catat rekam suara saya, izin Pak Mengko, saya harus izin Pak Mengko. Menteri Desa izin. Rekam suara saya. Kalau distributor permainan, besok aku cabut izinnya semua. Ya. Aku cabut, kami kemarin di Aceh, Jawa Tengah, kami cabut. Ijin. Kalau Bapak? Bapak? Mohon izin, Pak Menteri. Saya Budi Hartong, Kepala Jawa Timur dari Kabupaten Banyuwangi. Ada tambahan nggak? Persoalannya, begitu kita beli pupuk di kios, itu harus pakai RDKK. Susah sekali, Pak Menteri. Termasuk, termasuk Pak Menteri. Kenapa ada RDKK itu? Termasuk Pak Menteri, bantuan terkait dengan mesin pompa air, susahnya itu kita beli solar. Jadi mau hidup itu susah cari solarnya, Pak Menteri. Sini, 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 sini. Pak Menteri, Pak Menteri. Pak Menteri, Pak Menteri. Pak Menteri, kalau ini sudah off-site ini. Ini boleh kepala desa, bolehlah manja sama saya, tapi jangan seperti ini. Sudah kasih pompa belum? Sudah siap, Pak Menteri. Kasih bibit belum? Sudah siap. Gratis kan? Gratis semuanya, Pak Menteri. Bapak, kalau beli solar lagi, Menteri lagi, pemerintah lagi disuruh beli. Pak, Bapak, untung kepala desa ini tidak lahir pada saat kita mau perang. Ini pelitnya tidak ketulungan. Tahu nggak pahlawan kita? Pahlawan Jawa Timur siapa? Nyawanya, sutomo nyawanya dia serahkan untuk merah putih. Ini beli solar, nanti terakhir beli rokok, Pak Menteri bisa nggak beli rokok? Macam ini, jangan ditiru. Ini kepala desa yang tidak perlu ditiru. Benar? Hidau kepala desa. Hidau. Hidau kepala desa. Hidau. Kecuali kepala desa. Apa namanya kepala desa? Apa namanya, Mas? Kecuali kepala desa, Mas Juwani. Satu. Oknum. Bukan kepala desa. Solar terakhir, nanti tusu gigi dia minta. Pak Menteri bisa nggak dikasih tusu gigi? Benar? Pemerintah sudah kasih pupuk 100% naik. Pompah gratis. Itu nilainya triliunan. Kami minta kepada Bapak Presiden. Presiden mengatakan penuhi permintaan rakyat. Ok. Ya. Lain kali jangan minta solar lagi ya. Janji. Siap, Pak Menteri. Tos. Nggak, nggak. Sudah cepat bertobat. Pak Mengko, dimaafkan. Sudah cepat, Pak Menteri desa. Satu, satu, satu yang bicara. Satu, satu. Apa? Oh, Andri Solar. Ya, di daerah susah solar. Kami sudah bicara Menteri SDM. Itu tidak boleh dipersulit. Dan ada Pak Kepala Desa. Pak, ini biasanya. Beli solar susah. Katanya ditangkap Pak Pak macam-macam. Nanti paparan Pak Kepala Desa. Ya. Menteri SDM sudah keluarkan. Itu tidak boleh dipersulit untuk solar. Terima kasih Pak Menteri desa. Ini ternyata. Kalau tidak ketemu Kepala Desa. Bisa nggak kita rutin ketemu Kepala Desa? Bisa, bisa. Mau? Mau. Pokoknya, kami bersama Kepala Desa, merah putih berkibar. Pak, sudah dapat jawabannya? Sudah, saya ini Pak. Saya menunjukkan semua dapatnya Pak. Enggak, enggak, enggak. Satu saja, apakah kalau manajer Bapak salah, itu yang dicopot Pak. Siap. Kalau direktur saya salah, aku copot sebentar. Kalau distributornya salah, itu yang diberhentikan, dicabut izinnya. itu tiga. Tidak mungkin semua tiga-tiga salah. Siapa manajernya, Pak? Satu saja. Cilacap, tadi Jawa Timur. Bajuwangi. yang mana salah, Pak? Ini menurut laporan, Bupati sudah keluarkan SKA. Berarti ada di distributor. ini semua untuk stok semua ada juga, Pak. Bapak, Cilacap mana? Cilacap sini-sini. Kenapa bisa bermasalah? Bapak dengar apa? Kami tidak tahu, Pak. Bapak dengar. Bapak dengar. Hanya petani itu kesulitan. Itu mendapatkan pupuk. Padahal pupuk ada di lapangan nih, 1,7 juta. Belum mendengar, kami belum mendengar. Kalau belum masuk PM, dikata, ini dibuka sampai takat. Tuhan, jadi sampai dipaksa. Gini deh, Pak Menteri Desa, gini, aku janji, koordinasi dengan Menteri Desa, pasti kami tindaki nanti. Itu sudah pasti. Apakah manajernya atau distributornya. Ya, pasti ada ditindaki nanti, karena ini menghambat suasem pada pangan, ini gagasan besar Bapak Presiden. Makasih ya. Makasih. Kartu Tani kami itu kesulitan. Karena? Dalam membeli pupuk dengan menggunakan Kartu Tani. Enggak, enggak usah. Kartu Tani tidak berlaku lagi. Kami sudah umumkan. KTP. Bapak Ibu, gunakan KTP. Kalau ada halangi, lapor ke polisi setempat atau lapor ke sini. KTP cukup. Ambil pupuk ini. Tahu Bapak Ibu, kalau pakai Kartu Tani, pinnya lupa, selesai. tidak bisa ambil kartu pupuk. Kemudian saudara kita yang berada di Papua, tidak bisa ambil pupuk kalau tidak ada signal. Tidak ada kartu, tidak ada ATM. Terus saudara kita yang meninggal, enggak bisa lagi ngambil. Kartunya dibawa pergi. Benar? Sehingga, KTP cukup, dan itu arahan Bapak Presiden. KTP bisa ngambil pupuk dan rekam suara saya, ini berlaku. Ya? Ini atas perintah Pak Mengko. Tepuk tangan untuk Pak Mengko. Bapak sudah dikasih pupuk, dikasih cukup ambil KTP, tepuk tangan saja pelit. Gimana? Tepuk tangan untuk Pak Mengko. Mohon izin, Pak. Tepuk tangan untuk Menteri Desa. Oke, Pak. Mohon izin, Pak. Apa lagi? Mohon izin. Kami dari Aceh ini, Pak. Kenapa? Selesai ya, KTP, ya? Sudah ketemu masalahnya. Masalahnya kalau di Aceh, khususnya di Luksemawai, itu permasalahan tentang penembusan pupuk. Jadi waktu penembusan itu dipersulit. Kita harus menyetorkan uang dulu. Jadi kalau punya uang, berarti pupuknya enggak dikasih, dihalihkan ke orang lain. Itu permasalahan. Itu termasuk desa saya sendiri. Karena kita kemarin... Maksudnya bagaimana, Pak? Maksudnya kita didata dulu. Minta KTP dengan nama kelompok. Misalnya kelompok tani apa. Oke. Dengan jumlah anggotanya berapa. Oke. Waktu kedatang ke tempat orang yang kita tebus pupuk harus dibayar dulu. Kalau enggak bayar, enggak dikasih. Jadi itu mempersulit masyarakat. Iya, memang harus dibayar, Pak. Kalau enggak dibayar itu, saya mau juga itu. Enggak, maksudnya bayarnya akan bisa dikoordinasikan dengan kami, Kepala Desa. Maunya. Ini tidak. Kalau enggak langsung dibayar, langsung dikasih putus. Dikasih ke tempat lain. Itu yang susahnya. Enggak, 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 enggak. Ini maksudnya, kalau ambil pupuk, memang harus dibayar. Bukan petaninya, Pak. Kami bukan langsung ke petani. Ada kelompok dulu. Jadi kelompok ini yang harus membayarkan dengan uang pribadi dulu. Baru masyarakat beli. Ke petani, ke kelompok ini. Gimana, Pak Direktur? Ini keliru-keliru. Ini jadi, Pak, memang harus bayar dulu. Karena uang negara yang dipenjara itu Direkturnya. Kalau seperti Bapak, bawa pinjam dulu. Enggak bisa harus bayar. Atau begini, untuk tahun ini kita berikan kepada BMG Gampung biar BMG yang tangani. Karena ada uang itu. Enggak. Jadi jangan Bumdesk, Bumdesk. Nanti, nanti. Gini. Gini. Sudah. Harus bayar, Pak, ya? Ya, bayar. Kalau BMG ada uang. Tos dulu. Jangan tidak bayar. Ambil pupuk, tidak bayar. Itu masalah besar. Bapak, Ibu. Nanti kita rumuskan. Ijin Pak Mengko. Kita rumuskan. Yang termudah. Itu yang kita lakukan. Yang termudah. Ya. Nah, nanti. Karena aku dengar. Banyak distributor titipan. Kemudian, semena-mena. Kalau semena-mena. Ijinnya kita cabut. Siap. Ijin, Pak, Lampung. Satu. Provinsinya Pak Menko. Apa itu? Ijin, terima kasih Pak Menko. Dari Lampung. Terima kasih Pak Menteri. Dengan ketegasannya. Alhamdulillah. Coba sambil cari. Selama ini masih pakai RDK. Sekarang KTP bisa. Alhamdulillah itu mempermudah warga kami. Oke. Kebanyakan kesulitan selama ini. Alhamdulillah dengan programnya Pak Menteri. Dengan penambahan kuota pembuk. Kami mengucapkan terima kasih. Selalu kepala desa. Semoga penyalurannya tepat sasaran. Dan tidak lama-lama seperti yang dikirakan. Sekarang didanyakan apa? Untuk di Pringseu, Kabupaten saya khususnya. Kami punya bantuan dari Pak Joko itu bendungan YS Kampung. Alhamdulillah. Tapi belum bisa kami nikmati oleh masyarakat Pringseu. Karena alirannya itu lebih rendah daripada pertaniannya. Harapannya Pak Menko juga dibantu untuk kompanisasi. Kompanisasi dari YS Kampung buat masyarakat Pringseu. Masa Pringseu yang punya bendungan yang nikmati Kabupaten lain. Harapannya itu terima kasih Pak Menko. Jadi doakan saya jadi Menteri PU. Nanti aku bangun. Di senggol-senggol Pak Menteri PU. Senggol-senggol. Mana? Supaya tidak kekeringan di Kabupaten Reku. Direktur Pak Dirjen. Pak Dirjen. Terakhir ya. Aku tidak pidato gara-gara pupuk. Terima kasih mohon. Sudah-sudah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung tanya. Apa keinginannya? Ijin Bapak. Apa masalahnya langsung? Ini Bapak perlu kita sampaikan juga. Masalahnya Bapak. Biasanya Pupo itu kan ke distributor. Nah setelah distributor kan turun ke kiosk. Oke. Nah itu kiosk itu Pak adalah prioritas. 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 Distributor ini. Oke. Ini di desa sangat kesulitan Bapak. Untuk menjadi kiosk. Nah karena kita di desa kalau satu desa satu kiosk. Nah ini kontrolnya pupuk enak Bapak. Jadi kita desa kembali desa satu enak. Nah yang terjadi. Yang terjadi Bapak sekarang itu. Ada tiga desa itu satu kiosk. Nah ini yang jadi kesulitan. Untuk nubus bukuk juga kesulitan. Nah itu bisa. Maksud kami kalau kita bisa Pak Bumdes kita manufkan. Jadi di desa itu ada satu. Bisa-bisa. Ini diurutnya. Satu-satu langsung pertanyaannya. Ijin Bapak Menteri. Satu. Ini sebenarnya kerjanya Menteri Desa. Tapi aku ambil lali. Karena kami Tuhan rumah. Kami bawahnya Menteri Desa. Gimana? Ingin kami sampaikan terkait di Sulawesi Tenggara. Khususnya di Kabupaten Munah Barat. Apa masalahnya langsung? Masalahnya adalah. Pertama. Keterbatasan kota pupuk. Jadi. Ingin kami sampaikan bahwa. Satu petani itu Pak paling banyak mendapatkan tiga pupuk. Oke oke oke. Pak Dirut. Diam ya diam. Jangan. Pak Dirut. Tolong. Manajernya copot deh. Siap Pak. Sudah copot deh. Copot. Ini perintah. Sudah copot. Copot. Cek yang masing-masing yang tidak sampai. Aku minta kabarnya dicopot. Enggak. Ini perintah. Enggak boleh ditawar. Sudah selesai. Kemudian yang kedua Pak Menteri. Cukup. Sudah aku copot. Titik. Aku minta daerah nanti kepala desa dicek. Bapak kepala desa sabar. Yang dicek nanti. Yang bermasalah. Insya Allah manajernya dicopot. Enggak. Enggak bisa ditawar. Oke makasih. Ini perintah juga pengennya ke desa. Apa? Kemarin ada perubahan. Pakai KTP kan kau di. Ini di ketel kecamatan. Nah kalau di pinggat desa mungkin BUMDAS 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 BUMDAS. Bisa 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 bisa. Bisa BUMDAS BUMDAS BUMDAS. Oke makasih Pak Turi. Oke makasih ya. Oke. Oke makasih ya. Aku lanjut pedato ya. Pak Menteri. Ijin Pak Menteri tadi tuh klarifikasi beli solarnya yang susah Pak Menteri. Bukan minta bantuan solarnya tapi beli solarnya itu yang susah. Oke oke. Pak Menteri. Pak Pak Dirut. Pak Dirut. Itu manajer biasa bergaya di lapangan. Korbannya adalah rakyat. Tolong yang. Bapak evaluasi manajer seluruh Indonesia. Distributor seluruh Indonesia. Yang mempersebulit cabut langsung. Kami yang tanggung jawab. Risikonya sama Menteri. Bukan Bapak. Nanti aku lapor Pak Menteri. Ijin Pak Menteri kami cabut. Pak Menteri desa ya. Kita cabut. Yang kita tidak 100% Pak. Nanti nanti. Nanti. Dirut pupuk mengecek seluruh Indonesia. Tolong Pak. Kalau bisa dipanggil Direktur Pemasaran. Direktur apa yang tangan ini. Panggil sekarang. Oke Bapak Ibu. Insya Allah. Keluhan Bapak. Kami akan kejar 1-2 minggu ke depan. Keluhan Bapak. Kami ada Pak Mengko. Untung ada Pak Mengko. Daripada Rakor lagi. Bapak Ibu sekalian. Mimpi besar Bapak Presiden. Gagasan besar. Suasembada mutlak. Kenapa. Kalau tidak ada pangan negara bermasalah. Sekarang tingkat dunia sudah bermasalah. Ada saudara kita kelaparan 720 juta. Hampir 1 miliar kelaparan. Di dunia sekarang. Kemudian Indonesia. Ada iklim ekstrim. El Nino. La Nina. Ini sangat berbahaya untuk kita. Tahu Bapak Ibu. Kalau krisis ekonomi. Kita mampu bertahan. Krisis COVID-19. Kita bertahan. Semua kerjasama aparat. Pemerintah. APH. Kita bisa atasi. Tapi kalau krisis pangan. Akan melompat krisis politik. Dan negara bisa bermasalah. Benar Bapak Ibu. Makanya kita jaga. Kami tunjukkan singkat. Ini kondisi dunia. Kemudian solusi untuk di Indonesia adalah. Kita akan membangun lumbung pangan di Merauke. Nih. Merauke. Bukan ini foto yang kemarin. Yang dikunjungi. Percepat aja deh. Asistennya baru lagi nih. Ini atau honornya belum diterima. Ini gak ngerti nih. Gak nyambu. Nih. Ada 1 juta hektare kita bangun. Kalau ini selesai. Indonesia akan suasembada pangan. Bahkan menjadi lumbung pangan dunia. Ini. Kemudian. Kalimantan Tengah. Kita sudah garap. Ini Kalimantan Tengah. Bisa lihat. Ini. Ini Kalimantan Tengah. Sejak order baru. Kita garap sekarang. Bangunkan kembali lahan tidur. Ada 900. Kurang lebih 1 juta hektare. Ini irigasinya sudah oke. Kami dulu PPL. Jadi. Lebih nyaman naik motor. Daripada naik Mersi. Ini foto kami PPL. Jadi Kepala Desa bisa jadi Menteri Pertanian juga. PPL saja bisa jadi Menteri. Apalagi Bapak. Nih. Foto kami waktu PPL. Bisa tunjukkan. Jadi Kepala Desa. Kan banyak Kepala Desa jadi Bupati. Banyak Kepala Desa jadi anggota DPR. Tetapi. Harus anggarannya 20%. Itu kepangan. Kalau mau dicintai rakyat. Betul? Betul. Siap? Saya sudah izin Pak Menteri Desa. Nih. Aku dulu PPL. Jelek, gondrong. Hidup lagi. Tapi saya katakan pada saatnya. PPL akan menjadi nomor 1 di sektor pertanian. Nih. Sudah. Yang penting niat kita bagus. Oke. Bapak Ibu ini Kalsul. Kemudian kami tunjukkan Sumsel. Insya Allah. Kalau ini digarap 3 juta hektar. Ini akan berhasil. Untuk hari ini yang terakhir adalah. Kami sampaikan. Ini kolaborasi dengan TNI. Ada Pak Kasum. Pak Aster. Kolaborasi TNI. Untuk Suasempada. Kemudian untuk pangan bergisi. Ini peluang para kepala desa. Jangan sampai anggaran pangan gisi 100 triliun. Itu lari ke supermarket atau ke kota. Bagaimana bergerak di sekitar Bapak. Itu target kita hari ini. Bisa perlihatkan. Pangan bergisi. Bisa lihatkan. Nah ini. Kita ada pangan lestari. Pelihara ayam. Cabai. Terong. Kemudian. Kambing. Dipelihara di sekitar rumah di desa. Bapak kan kepala desa. Nah ini kita kepung. Bibitnya nanti dari pertanian. Kemudian yang memandu adalah dari kepolisian untuk pangan lestari. Kemudian Menteri Desa. Pak Menteri Desa punya anggaran. Minimal 20% untuk pangan. Kami dari bibitnya. Mungkin nanti kepala desa yang membuat pembibitannya. Kemudian dibagikan ke rakyat. Itu kan dinilai. Ini. Pekarangan masyarakat. Nanti dijual mendekatkan kepada dapur. Untuk pangan. Bergisi. Jadi pangan bergisi kita adalah. Coba lihat. Diagramnya pangan. Ada telur. Pangan bergisi. Makan bergisi ini. Yang dibutuhkan adalah karbon hidrat dan protein. Beras aman. Sayur mayur ditanam. Tidak perlu beli lagi di pasar. Dan itu segar. Kemudian. Minyak goreng. Kita produsen terbesar dunia. Kemudian telur. Bapak bisa produksi. Di sekitar masyarakat. Kemudian ikan. Ayam. Bisa produksi. Protein ada di sana. Nah. Ini nanti kita membuat klaster. Dan kompetisi antara desa. Antara kecematan. Kami ikut. Pada arahan Pak Mengko. Kemudian. Sebagai leading sector. Adalah Menteri Desa. Nanti kami ikut. Ditentukan kawasan itu. Mungkin seribu desa. Atau berapa desa. Se-Indonesia. Satu desa ini. Itu menjadi gerakan. Dan nantinya. Kemudian desa berikutnya. Dan seterusnya. Kemudian. Kalau ini kita target. 50 persen. 40 persen. Kekuatan ekonomi luar biasa. Mimpi kami adalah. Anggaran pangan bergisi. 100 triliun. Anggaran pertanian dengan pupuk 100 triliun. Ini bergerak di desa. Jangan kembali ke kota. Jadi nanti. Pangan bergisi. Beli ayam. Beli di. Masyarakat. Dimana nanti ada. Dapur. Disitu. Harus disiapkan bahan bakunya. Yang siapkan. Mengontrol adalah kepala desa. Kami nanti yang menentukan titinya adalah Pak Menteri Desa. Atas arahan Pak Mengko. Kami. Kita bergerak bersama-sama. Tetapi diayomi oleh polisi. Bahkan Pak Kapolis sudah sampaikan. Ada nanti. Kompetisi antara Polres. Jadi ada desa binaan. Jadi anggarannya Bapak Kepala Desa. Tidak diperiksa lagi. Kenapa? Yang membantu polisi. Benar tidak Bapak Ibu? Setuju? Jadi karena ada pendampingan. Seorang Kepala Desa. Tidak ada yang mau berbuat salah. Cuma hanya hilap karena keliru dalam akutansi. Pembukuan dan seterusnya. Benar Bapak Ibu? Sekarang kita lakukan pendampingan. Jadi ada Polri. Ada Kementerian Pertanian. Ada Kementerian Desa. Kita berjalan bersama-sama dengan Kepala Desa. Kemudian kita lihat di mana target kita adalah. Dapurnya di sekelilingnya adalah harus disiapkan bahan baku. Sehingga uangnya nanti. Uang dari Pertanian. Uang dari Menteri Desa. Uang dari Pangan Bergisi. Maaf. Dari Pak Menteri Desa berapa uang? Kepala Desa. Seluruh Indonesia. 16 Triliun. Nah dari Pertanian. Dari Pangan Bergisi. Jangan uang ini lari ke kota. Kami ingin bergerak di sekitar Kepala Desa. Uang yang nanti digunakan untuk Pangan Bergisi. Untuk anak-anak kita. Mimpi kita. Anak kita tidak stunting. Anak kita tidak. Anak-anak kita cerdas ke depan. Kami lihat negara lain. Baru pulang dari Vietnam. Kami dari Amerika. Kami dari China. Kita melihat negara sana. Itu sudah 30 tahun yang lalu. Minum susu. Makan Bergisi. Sehingga pemain bolanya tinggi-tinggi. Tingginya 1.80. Cukuplah kita tinggi hanya 1.65-1.70. Generasi kita harus menjadi generasi emas. Yang bisa melanjutkan pembangunan. Sehingga Indonesia akan menjadi negara super power nantinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.